Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik keteng kekuasaan. Jumlah aktivis HAM yang hadir menyatakan Indonesia telah kehilangan seorang pejuang HAM. Tanggal 17 September 2021, tepat 17 tahun yang lalu, pegiat hak asasi manusia Munir Saitalip tewas. Setelah dibunuh, diracun arsenikum dalam penerbangan Maskapai Garuda Indonesia, Rute Jakarta-Belanda, saat akan melanjutkan pendidikan S3-nya di bidang hukum. Kasusnya hingga kini masih menyisakan tanya bagi aktivis kemanusiaan. Apakah penghilangan nyawa aktivis yang terkenal cerdas, kritis, lugas, dan pemberani ini termasuk pelanggaran HAM? Atau tindak pidana pembunuhan biasa yang akan ditutup kasusnya tahun depan? Tapi siapakah Munir? Apa yang telah dilakukannya untuk negara sehingga penghilangan nyawanya masih dipersoalkan hingga kini? Kalian yang lahir sesudah tahun 2000 rasanya wajib tahu. Sosok pemuda kurus, pemberani yang lantang mengugat penguasa dan membela kasus-kasus pelanggaran HAM berat di negeri ini. Pengorbanannya dalam melawan penindasan penguasa terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Terima kasih telah menonton! Tubuhnya kecil, kurus, tetapi nyalinya sangat besar melawan penindasan yang dilakukan penguasa terhadap masyarakat sipil. Sejarah mencatat, negeri kita pernah memiliki catatan-catatan hitam penindasan. Seperti tragedi Talang Sari, kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta, pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priuk, pembunuhan Marsinah, dan penembakan mahasiswa di Sembanggi, tragedi 1 dan 2. Munir ada untuk membela mereka yang direnggut nyawanya oleh negara. Latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum, tulusan Universitas Brawijaya Malang, serta jiwa aktivis mantan ketua BEM ini membuat munir muda terjun di dunia bantuan hukum selepas kuliah. Sepak terjangnya dalam dunia bantuan hukum makin kental setelah ia membaca buku yang menceritakan tentang perjuangan buruh. Sejak saat itulah jiwa munir untuk memperjuangkan HAM mulai membarah. Munir muda menjajaki jalannya di bidang HAM dengan memulai bergabung di LBH Surabaya Post Malang, hingga akhirnya ia mendirikan sebuah organisasi bernama Kontras dan Imparsial. Sepak terjang munir dalam memperjuangkan HAM tak hanya isapan jempol belaka. Saat tragedi Tanjung Priuk terjadi, munir menjadi penasihat hukum dari keluarga korban. 24 orang tewas dan 55 orang terluka akibat tembakan timah panas. Munir berjuang untuk keluarga korban agar mendapatkan keadilan yang sepantasnya mereka dapatkan. Kasus Marsinah Munir bersama para aktivis HAM berusaha melawan Komando Daerah Militer 5 Brawijaya untuk memperjuangkan kasus kematian Marsinah. Munir bersama dengan para aktivis lainnya melakukan advokasi dan investigasi terhadap kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga dilakukan aparat militer. Munir pun ditunjuk sebagai salah satu pengacara untuk mengusut kasus Marsinah. Kasus penculikan tahun 97 sampai 98, 9 aktivis dikembalikan dan 13 aktivis lainnya masih hilang hingga saat ini. Munir bersama Kontras hadir dan tampil di depan halayak umum untuk menyuarakan pengungkapan kasus itu. Ia dengan tegas mendesak pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa penculikan tersebut. Serta, Munir juga menjadi penasihat hukum bagi keluarga korban. Lantas, apa yang membuat Munir diracun? Dihilangkan dengan paksa menggunakan racun arsenik dengan dosis 4 kali lebih dari cukup untuk membunuh seorang manusia. Sepak terjang Munir dalam membela para korban membuatnya memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya, The Right Livelihood Award di Sweden pada tahun 2000, sebuah penghargaan prestisius yang disebut sebagai Nobel Alternatif. Ia mendapat hadiah uang dari Yayasan The Right Livelihood Award sebesar 500 juta. Pada tahun 2014, Budi Santoso, mantan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara, memberi keterangan bahwasannya Direktur Imparsial itu diduga akan menjual negara dengan data-datanya yang ia bawa ke Belanda untuk studinya. Namun, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak dugaan dan motif yang berhembus di media masif. Pemikiran kritis Munir tentang kebangsaan dan agama menimbulkan reaksi perlawanan. Dia diancam dan dituduh anti-Islam, komunis, dan ateis. Munir juga dituduh anti-nasionalis karena berperan penting dalam mengungkap bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di Aceh, Papua, dan Timur Leste. Ancaman demi ancaman Munir terima, mulai dari bom yang diletakkan di depan rumahnya, penyerangan kantor yang dilakukan oleh sekelompok preman, hingga pada akhirnya, pembunuhan sang palawan hak asasi manusia itu sendiri terjadi di ketinggian 40 ribu kaki di langit Rumania. Munir Saitalib, sebuah palugada yang mengawali berkembangnya gerakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Berani tetap akan mati, takut juga akan tetap mati, dan Munir memilih berani dan mati. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda, siapkan barisan dan siap untuk melawan.